Seperti inilah Komender-Komendata Defensi Sepak Bula Malaysia melihat Timnas Indonesia yang lolos ke wabah ketiga kualifikasi Pera Dunia 2026. Indonesia di grup yang mudah Nasib baik saja orang dapat grup mudah dengan irah pun asyik kena belasah. Kalau satu tim dari Sentral Asia ada dalam grup itu, Konoha tak akan layak punya. Perlu dikatakan Malaysia berada dalam grup yang sukar, tetapi dapat tempat ketiga sudah bersyukur. Selain Irak melawan Pinai dengan Vietnam, sudah macam biala AFF, bolehlah. Indonesia banyak advantage yang kuat di situ pun cuma Irak, Vietnam pun tak perform. Filipina turn off terus, lainlah grup Malaysia. Tapi Alhamdulillah kita boleh makan tim dari Asia Tengah. Indonesia baukali jadi lumbung kul, layak, tapi kena bantai ranking jatuh. Masuk biola Asia autentik. Malaysia, biola Asia kena playoff dulu. Meskipun prestasi timnas kita sedikit banyak sudah diakui oleh dunia luar, bahkan Indonesia dianggap sebagai salah satu timnas yang paling berkembang di planet bumi, teman-teman. Tetapi masih banyak juga nyinyiran-nyinyiran, terutama dari tetangga sebelah, teman-teman. Anda lihat di mana Indonesia berada 4 tahun lalu dan di mana mereka sekarang, mungkin mungkin yang paling berkembang di timah di seluruh planet. Tidak luar biasa bagaimana Indonesia telah mendapatkan, terutama bagaimana dengan betapa rendah yang mereka laluan, sehingga 1 tahun atau 2 tahun lalu. Tidak luar biasa mereka, Ivar Jenner, Justin Hulman, Marcelo Ferdinand. I was so impressed. So now that they're already making an impact at these youth tournaments, and at the Asian Cup where they qualify for the knockout round, it's incredible what they've been able to achieve. And they won the eSports Asian Cup. They did win the eSports ASC Asian Cup. They beat Japan. And I will say for Indonesia, in the preview, I definitely marked them as one of the worst teams with kind of no hope. I will say that this game proved to me that there's actually a lot of hope in this Indonesian side because their team is so young. But not only that, we already highlighted them. Sayedi, Ferdinand, Strike, the midfielders, Ivar Jenner, and Justin Hulman. They play the game right. I think for Indonesia over the next four or five years, for them to be truly successful and become a solid mid-tier team in Asia, all they need to do, first off, develop that insane talent they already have. But then secondly, hopefully, get rid of the liabilities that exist in the defensive end because you're only as strong as your weakest link. Now, unfortunately for Indonesia, their weakest link is way too much of a liability to the point where I don't see them ever winning a game against a very competitive side. But if they fix those defensive pieces and just get a lot more sturdy and then they have a much more experience offense that they already have, Indonesia might be a decent mid-tier side in Asia. Terutama, nyinyiran-nyiran tersebut datang dari netizen-netizen negeri jiran, teman-teman, tetangga kita Malaysia. Berikutnya kita lihat bagaimana komentar netizen dari Malaysia ketika kita melangkah, maju ke depan, masuk ke round 3 piala, kualifikasi pera dunia, teman-teman. Seperti inilah komentar-komentar dan defensa sepak bola Malaysia melihat timnas Indonesia yang lolos ke wabah ketiga kualifikasi pera dunia 2026. Indonesia di grup yang mudah. Grup yang mudah katanya. Nasib baik saja, orang dapat grup mudah. Dengan Irak pun masih kena belasah. Kalau satu tim dari sentral Asia ada dalam grup itu, Konoha tak akan layak punya. Pulu dikatakan Malaysia berada dalam grup yang sukar, tetapi dapat tempat ketiga sudah bersyukur. Selain Irak melawan Pinai dengan Vietnam, sudah macam piala AFF, bolehlah. Indonesia banyak advantage, yang kuat di situ pun cuma Irak. Vietnam pun tak perform. Filipina turn off terus, lainlah grup Malaysia. Tapi Alhamdulillah, kita boleh makan tim dari Asia Tengah. Indonesia bawah kali jadi lumbung kur, layak, tapi kena bantai ranking jatuh. Masuk biola Asia autentik. Malaysia, biola Asia kena playoff dulu. Iri bilang bos. Indonesia tak power pun, lebih kepada nasib baik. Sebab grup senang macam level biola Suzuki saja. Sebab krisis dalam tim Vietnam, Filipina pun lemah. Peruntung dapat tiga tim ASEAN dalam satu grup. Grup paling senang dah macang grup Sukansi atau SEA Games. Tanya Indonesia, tapi kalau kalah nanti di pusingan seterusnya, hati-hati pemisah nanti ranking itu akan menjunam ke bawah. Risiki Indonesia di grup tim ASEAN yang levelnya sama, cuma kualitas Indonesia sedikit lebih baik, dapat layak otomatis ke biola Asia. Cuma aku nanti mau pada kelayakan pusingan ketika nanti, boleh memberisahnya atau menjadi sekuat belas sahab. Dan ini ya, Netherlands caulangan Asia Tenggara. Untunglah grup dia tim-tim ASEAN saja. Grup Malaysia susah nak ramal. Dan ini ya, Indonesia pandai cari bayar kacukan. Malaysia pandai cari, tapi cari yang salah. Sorekat Malaysia ku ucualah konohakan mereka. Mereka sudah jauh dengan kita. Ada yang positif juga ya. Tim-tim Asia Tenggara juga yang kuat Irak saja. Memanglah boleh lepas. Tambah-tambah Vietnam tengah trup. Koyak Indonesia wukomen macam nih. RON 3 mesti kena bantai. Wah. Grup muda, boleh lah. Grup muda. Tanya Indonesia asal bukan Vietnam. Oh, masih ada yang bagus. Tuh sudah diduga Indonesia, lagipun tiga negara AFF. Satu saja dari Arab. Beda dengan Malaysia, empat negara perlainan dalam satu grup. Masih belum percaya dia. Dan buat yang terbaik. Sedih FIFA World Cup 2026 ada 48 tim. Malaysia awal-awal sudah otak lepas ke RON 3. Tanya Indonesia Harimau Malaya boleh sambung main loto-loto. Ada yang giri ke Malaysia juga. Sama-sama 10 poin. Kira level sama kuat. Cuman tak ada keberuntungan bagi Harimau Malaya. Indonesia banyak pemain warisan yang muda kena call up. Tapi Malaysia nih, entahlah tetap sama dari dulu. Tak apalah rejeki negara dia kali ini. Padu Indonesia, Malaysia lambat lagi nak capai level Indonesia. Belanda-Asia menang. Belanda-Asia. Ciren yang selalu kita cemoh, kini dah layak ke pusingan ketiga. Ada yang positif juga. Manakala Malaysia layak ke piala kampung. Piala kampung. Macam manalah pule krup sekali. Vietnam dengan Filipina sama-sama Asia Tenggara. Peluang menang lebih cerah. Sebab ranking saja. Tapi kita kena respek juga dengan Indonesia. Sebab Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama dan negara Asia pertama yang dapat main di bela dunia dekat Perancis 1938. Terima kasih. Amin. Lawannya level ASEAN bolehlah. Nasib saja. Indonesia terbaik buat masa ini dirantau ASEAN. Terima kasih. Indonesia lolos karena model lawan Vietnam saja. Kumpulan mudah. Tiga tim ASEAN dengan 10 poin. Malaysia tak layak tak apa. Banyak tok Arab di pusian ketiga. Itu biar Indo juga merasakan lawan tok Arab semua. Selalu saja Malaysia yang kena lawan tok Arab. Junwik alias Nathan Coyuan main bola memang menanglah. Terus maju Konoha. Bagi orang tahu Asia itu dekat Indonesia. Konoha kurang ajar. Sudah selevel Malaysia sejak tukar poj. Terima saja kekalahan. Buat apa nakara para orang? Biarlah kita bagi ke World Cup bila kita betul-betul layak. ASEAN ngapain? Kalian cari naturalisasi yang sekedar cari naturalisasi mainnya kayak gitu doang. Padahal Malaysia itu kemarin itu ada 14 naturalisasi. Tapi ya kualitasnya kita lihat sendiri. Beda dengan Indonesia. Naturalisasinya semuanya berkelas. Beda dong. Lebih buruk lagi tim Harimau Malaya malah nggak bisa nyetak gol satu pun di dua pertandingan awal. Padahal dalam squad Malaysia kali ini mereka adalah tim yang paling banyak pemain naturalisasinya. Yakni ada 14 orang. Jika dibandingin sama Indonesia yang cuma 8 orang. Tapi netizen Malaysia justru nilai para pemain naturalisasi sebanyak itu sama sekali nggak punya kontribusi untuk tim. pemain-pemain macam Natsu Insa Ramea Morales dan Mahamadou Sumareh dinilai nggak pantas lagi bela timnas Malaysia. Udah bawa banyak pemain naturalisasi kalah melulu nggak bisa nyetak gol pula. Coba nih dengerin nasihat Mas Gibran buat para pemain Malaysia. Keras bos, keras bos. Keras bos, keras bos. Aduh, jadi makanya teman-teman kita bersyukur. Ini bukan hanya keberuntungan tetapi sebuah persiapan yang matang dari awal. Dengarkan tuh negeri kita tetangga saudara jauh kita, negeri jiran. Ya, kita harusnya itu dukung gitu kan. Karena kita sama-sama ASEAN, Asia Tenggara. Indonesia sekarang mencolok gitu kan. Terdepan daripada kalian. Jadi harusnya kalian mendukung dan ini menjadi sebuah motivasi harusnya untuk kalian bekerja lebih ekstra lagi. Cari naturalisasi terbaik bukan asal comot saja. sehingga hasilnya ya kayak gitu. Teman-teman, ini bukan hanya sebuah keberuntungan. Kita lawan tim Asia Tenggara yang ketika masuk kita ke rontri. Vietnam kurang apa lagi kemarin. Ya, bahkan diklaim sebagai tim terkuat di Asia Tenggara bersama dengan Thailand. Alhasil kita bantai 3-0. Di Piala Asia kita sikat 1-0. Kemudian di kualifikasi Piala Dunia di lag pertama di Indonesia mereka kita sikat 1-0. Kemudian main di kandang mereka Thailand kita sikat 3-0. Itu bukan perjalanan yang mudah. Dengan nama besar Thailand maaf, nama besar Vietnam yang kemarin pada 2022 juga pernah masuk ke rontri. Alhasil mereka dibantai di sana. Menduduki peringkat terbawah ya di kelas men. Jadi ini sebagai sebuah tantangan kita Indonesia agar kita tidak mengulangi lagi seperti Thailand yang pada tahun 2016 kalau tidak salah ya. Atau 2018 ya. Mereka masuk ke rontri. Jadi dari tim Asia Tenggara ada tiga yang pernah masuk ke rontri. Thailand, kemudian Vietnam dan sekarang Indonesia. Kemarin Thailand juga dibantai oleh tim-tim di rontri. Akhirnya masuk ke peringkat terbawah. Vietnam juga demikian dibantai oleh tim-tim di rontri. Masuk yang ke bawah. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Timnas Indonesia. Karena kita masuk rontri jangan sampai kejadian yang sama seperti Thailand dan Vietnam. Ayo tim-tim ya tim-tim negeri jiran orang-orang negeri jiran netizen-netizen negeri jiran dukung tim nasi Indonesia. Jangan nyinyir saja. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.